Intro Dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dengan luas bangunan sekitar 700 meter persegi. Bangunan Mesjid Al-Khairat ini didirikan pada tahun 1935. 5. Mesjid ini dikategorikan sebagai mesjid bersejarah. Lantas, seperti apa kisah atau sejarah dari Mesjid Al-Khairat? Jika Anda berkunjung ke kota Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan wisata religi Jalansis Al-Jufri Palu, maka akan sangat mudah untuk Anda mendapatkan Mesjid Al-Khairat Palu, yang merupakan salah satu mesjid ikonik di kota Palu karena syarat akan sejarah. Mesjid Al-Khairat adalah salah satu mesjid tertua di kota Palu yang dibangun oleh Habib Syed Idrus bin Salim Al-Jufri atau dikenal juga dengan sebutan Guru Tua. Beliau merupakan salah satu ulama besar yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah dan juga merupakan pendiri Yayasan Al-Khairat Palu. Nama masjid sendiri diambil dari enam surah dalam Al-Quran. Masjid ini namakan Masjid Al-Khairat mengambil dari nama lembaga Al-Khairat itu sendiri. Jadi Al-Khairat itu dalam Al-Quran Al-Kirim ada di tujuh surah yang terdapat kalimat Al-Khairat, diantaranya Fas Tabiq Al-Khairat. Masjid ini didirikan dia di tahun 30-an oleh pendiri Al-Khairat. Ini adalah sebagai satu kesatuan dari pendirian sekolah yang ada. Jadi untuk menunjang aktivitas belajar-mengajar dibangunlah Masjid Al-Khairat. Masjid Al-Khairat yang berlokasi di Jalan Sis Al-Jufri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, didirikan sekitar tahun 1935. Secara keseluruhan, bangunan masjid ini adalah termasuk dalam bagian area kompleks Al-Khairat yang terdiri dari sekolah, pondok pesantren, gedung pengurus siayasan, gedung serbaguna, dan tos serba. Bangunan masjid ini diadaptasi dari bangunan rumah kerajaan di Kota Palu. Secara tampak luar, masjid ini memiliki dua lantai, di mana lantai pertama dikhususkan untuk jemaah laki-laki, sedangkan lantai duanya khusus untuk para jemaah perempuan. Tidak banyak yang berubah dari bangunan masjid ini sejak awal dibangun. Suasana nyaman dan sejuk yang bisa dirasakan ketika berada di dalam masjid ini membuat para jemaah semakin khusus dalam beribadah. Di masjid ini juga terdapat makam dari guru tua yang merupakan pendiri yayasan Al-Khairat. Ada pula makam dari para istri beliau, anak-anak, dan juga cucunya. Setiap harinya, selain beribadah, biasanya para jemaah atau orang-orang yang berkunjung ke masjid ini selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam yang ada di dalam masjid. Sampai saat ini, masjid yang berkapasitas mencapai seribu jemaah ini selalu ramai ditempati untuk beribadah. Selain karena berada tepat di kawasan wisata religi, masjid Al-Khairat juga dikenal sebagai salah satu masjid ikonik di kota Palu, Sulawesi Tengah. Selain itu, di bulan suci Ramadan, biasanya selalu terasa lebih semarak karena sepanjang area sekitar masjid ada pasar Ramadan yang menyediakan berbagai keperluan seperti pakaian muslim dan juga kuliner. Saat ini, dengan adanya pelonggaran aktivitas masyarakat di masa pandemi, pengurus masjid kembali mengadakan beberapa kegiatan keagamaan seperti kajian setelah sholat terawih, sholat khusus selama Ramadan, serta buka bersama di sepanjang pelantaran masjid Al-Khairat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berdiri di antara tempat pusat perbelanjaan di kota Palu menjadi keistimewaan masjid ini meskipun lahan parkir yang tersedia sedikit terbatas. Dibangun untuk menjadi fasilitas beribadah bagi para pelajar yang berada di kompleks Al-Khairat. Inilah yang menjadi latar belakang didirikannya masjid Al-Khairat. Dan hingga sampai saat ini, masjid ini sudah menjadi ikon kota Palu dan juga dikenal sebagai masjid bersejarah. Tim Liputan, Kompos TV Palu, Sulawesi Tengah.